selanjutnya masih tetap di quick access toolbar sini, kawan-kawan silahkan scroll ke bawah pelan-pelan untuk menemukan ikon yang bernama print preview and print, itu kita klik untuk lebarnya kita hapus sembilan nya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? harapan saya kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT baik jumpa lagi dengan Dedy tutorial channel pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial singkat mengenai cara print dokumen dengan menggunakan kertas F4 jadi saya nanti akan menguraikan dengan detail cara merubah ukuran kertas dari ukuran kertas yang biasanya yaitu legal menjadi F4 sehingga hasil dokumen kita yang kita print hasilnya lebih memuaskan jadi ikuti terus video ini hingga selesai sehingga kawan-kawan nantinya menjadi mahir dalam menge-print dokumen dengan menggunakan kertas F4 sebelum kita lanjut bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan gunakan lonceng notifikasinya bagi kawan-kawan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga rezeki nya selalu melimpa dan selalu sehat dan selalu sehat baik kita lanjut jadi ini adalah dokumen di Microsoft Word yang masih dalam keadaan aslinya karena saya sengaja belum merubah supaya seperti biasa seperti kawan-kawan bisa memulai dari awal untuk melihat ukuran kertas karena biasanya jika kita mulai membuat dokumen kita buka dokumen biasanya kertas langsung ada di ukuran aslinya ukuran standarnya yaitu ada di ukuran standarnya yaitu di letter jadi untuk melihatnya kita lihat di tab ribbon player kemudian di tab grup ribbon fix tab kita klik size saya sudah melihat ukuran ini kawan-kawan perhatikan ukurannya masih letter jadi ukuran standarnya jika kita ingin mengeprint dokumen ini dengan F4 tidak ada masalah karena tinggal kita klik F4 maka ukuran ini sudah menjadi F4 tetapi yang menjadi persoalan selama ini kita di Indonesia adalah ukuran legal atau ukuran F4 karena ukuran F4 disini tidak ada ukurannya tidak ada jadi kita harus membuat ukuran sendiri yang sesuai dengan kertasnya karena ukuran kertas legal lebih panjang dari ukuran F4 baik kita ubah dulu ukuran kertas ini karena tidak ada ukuran untuk ukuran F4 tidak ada jadi kita ubah dulu ke legal setelah menjadi legal kita akan masuk ke printer dulu untuk masuk ke printer kawan-kawan bisa tekan ctrl P di keyboard ctrl P cuma itu agak lama untuk memudahkan untuk masuk ke printer kawan-kawan silahkan klik costumes access toolbar di pojok sebelah kanan ini silahkan klik kiri di mouse saya juga belum muncul ini supaya sama-sama muncul klik kiri di mouse kemudian more common selanjutnya masih tetap di quick access toolbar disini kawan-kawan silahkan scroll ke bawah pelan-pelan untuk menemukan ikon yang bernama print preview and print itu kita klik selanjutnya kita hit untuk dimasukkan ke sebelah kanan disini kemudian klik ok nanti kawan-kawan perhatikan disini ketika saya klik ok maka akan ada tampilan printer disini kita klik ok muncul ya kawan-kawan ya jadi ini untuk memudahkan supaya kita tidak selalu sekitar ketika kita mau print harus menggunakan ctrl P cukup dengan kita tekan pintasan cepat ini baik selanjutnya kawan-kawan perhatikan disini ukurannya legal karena ini dokumen adalah dokumen Microsoft Word bukan Microsoft Excel jadi itu merubahnya dari legal menjadi F4 kita hanya perlu merubah ukuran kertasnya yaitu disini di legal sini kita rubah yaitu kita klik tanah sebelah kanan tidak ada ya ukurannya disini tidak ada kita masuk ke more paper size atau ukuran kertas yang lain selanjutnya kawan-kawan perhatikan disini untuk ukuran legal lebarnya adalah 21,59 cm panjangnya adalah 35,56 cm jadi lebih panjang dari ukuran F4 karena legal ini biasa digunakan di luar negeri sesuai dengan yang menciptakan Microsoft ya karena Microsoft Office diciptakan di luar negeri jadi mereka buat seperti itu jadi kita yang di Indonesia atau di negara lain menyesuaikan baik saya disini menggunakan printer Canon bagi kawan-kawan yang menggunakan printer Canon kurang lebihnya sama jika kawan-kawan yang menggunakan printer lain bisa dibuat ukurannya sendiri jadi disini tutorialnya adalah dengan menggunakan printer Canon baik kita lanjut kita lihat disini ukurannya ini yang perlu kita rubah 21,59 cm untuk lebarnya kita hapus sembilannya saja baik kawan-kawan perhatikan jadi 21,5 untuk lebar selanjutnya untuk panjang kita rubah dari 35,56 kita rubah menjadi 33,056 ini kita hapus jadikan coba kalian perhatikan 21,5 lebarnya dan panjangnya 33,0 hanya perlu dirubah disini saja kawan-kawan kemudian kita klik OK sebelum saya klik OK kawan-kawan perhatikan disini di legal ini ketika saya klik OK maka legal ini akan berubah menjadi custom custom artinya adalah F4 kita klik OK kalian perhatikan sudah menjadi custom pick size artinya ukuran sudah menjadi halaman custom custom adalah F4 baik kita bisa kembali untuk merapikan mungkin belum rapi karena tadi ukurannya A4 atau ukurannya letter kita bisa rapikan dulu setelah rasa sudah rapi kita bisa langsung print kita bisa print sesuai dengan jumlah halaman jika halamannya kita mau halaman ganjil saja ini kan ada tiga halaman misalkan saya hanya mau print halaman yang ganjil artinya hanya print satu dan tiga berarti kita cukup klik disini di print all pick kemudian kita print yang all pick all pick berarti kita akan print untuk halaman ganjil kita print ada dua ya kawan-kawan ada dua karena halaman satu dan tiga baik tadi itu jika kita ingin nge-print halaman ganjil artinya kalau ini ada tiga halaman berarti satu tiga lima tujuh dan seterusnya tetapi jika kawan-kawan ingin menge-print hanya halaman ganjil saja berarti kita centrang yang only print even fix berarti itu kita hanya menge-print halaman yang ganjil saja seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ini gunanya untuk apa ini ketika kita akan menge-print dokumen bolak-balik supaya tidak memakan kertas tetapi jika kawan-kawan tidak mau maunya setiap halaman satu-satu lembar berarti ini tetap ini kita hilangkan checklistnya ya tetap di print markup tetap jika halaman cukup ini saja berarti bisa tulis atau tidak pun sama saja tidak usah tinggal print saja maka cara sendiri akan terprint dari halaman satu sampai terakhir per lembar setiap lembarnya baik mungkin itu saja tutorial singkat ini karena cukup mudah kawan-kawan bisa praktekkan sendiri baik mungkin itu saja tutorial singkat ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya pribadi mohon maaf jika kawan-kawan merasa tutorial ini bermanfaat untuk mendukung channel ini tetap berkembang silahkan tekan tombol subscribe like dan komen dan beri maka yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga rejikinya selalu melimpa dan selalu sehat dan selalu sehat baik mungkin saja dapat saya sampaikan kurang dan lebih isi berbadi mohon maaf wabarakatuh taufik balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar